Intro Salam sejahtera seluruh warga Malaysia Berita hari ini daripada My Metro BMT RM300 Kepada penori getah dibayar bulan depan Pontian Bayaran bantuan musim tengkunjuh Ataupun BMT Sebanyak RM300 Sebulan akan diberikan kepada Pekebun kecil dan penoreh getah Yang berdaftar dengan pihak berkuasa kemajuan Pekebun kecil perusahaan getah Ataupun RISDA Pada bulan hadapan Timbalan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Wijek Seng berkata Bantuan itu akan diberi selama 2 bulan Kepada kira-kira 300 ribu pekebun kecil Yang memiliki keluasan kebun getah Kurang daripada 2.5 hektare Kita akan beri BMT pada November Dan Desember dengan nilai keseluruhan Sebanyak RM192 juta Ini adalah program kerajaan Yang mana selama ini pada musim tengkuju Kerajaan akan beri bantuan pada hujung tahun Katanya kepada pemberita Selepas menyerahkan 10 ribu kit kujian Pantas antigen COVID-19 Kepada masyarakat Tanjung Piai Di sini hari ini Wi yang juga ahli parlimen Tanjung Piai berkata Inisiatif itu bertujuan meringankan Beban pekebun kecil getah Berikutan bulan itu adalah Tempo mereka paling terkesan Akibat musim tengkuju Mengulas mengenai cadangan Untuk meningkatkan harga lantai getah Sekarap daripada 2.5 kg Ketika ini Kepada RM3.5 kg Wi berkata Perkara itu masih dalam kajian Kementerian sudah pun ambil maklum Terhadap cadangan ini Supaya pekebun kecil dapat meningkatkan Perniagaan mereka Namun perkara ini perlu dibuat Dengan serius Selain mengkaji kemampuan Keuangan kerajaan Pada September Pada 19 Oktober lalu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Sri Mazir Khalid Dilaporkan berkata Cadangan meningkatkan harga lantai Getah segerap daripada Kepada RM2.50 1 kg Ketika ini Kepada RM3.50 1 kg Akan dapat mengelak pekebun kecil getah Beralih kepada tanaman komoditi lain Terima kasih telah menonton!